Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tip and trick. 10 tip and trick untuk iPhone Samsung S20 Ultra. Oke, sekarang kita masuk ke aspect yang pertama. Sampai pertama ini kita untuk display kita, bisa mengatur display kita. Display kita ini, kita bisa atur, kita mau yang light atau yang dark. Ini sekarang defaultnya kan light, kita bisa atur yang dark. Jadi kita nggak terlalu terang, ini lebih bagus. Oke, yang kedua kita bisa mengatur motion smoothness-nya. Nah, jadi ininya kita bisa atur, dia lebih halus ya. Kita masuk ke display. Kita masuk ke... Oke, kita masuk ke motion smoothness-nya. Kita bisa pilih di sini, standar refresh rate-nya 60 atau yang 120 Hz ya. Kalau yang 60 itu dia, gerakannya dia lebih agak patah-patah. Kalau yang 120 itu, kita rubah 120 itu, dia lebih smooth ya. Jadi ini lebih smooth dia nih. Nggak patah-patah dia. Kalau dibandingkan dengan 60 ya. Sekarang kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga itu, kita bisa mengaturnya. Oke, sekarang yang ketiga ini, kita bisa merubah ya detailnya ini. Di sini kan ada muncul icon-icon aja. Icon Google dan ini ada email-nya ya. Kita bisa rubah dia menjadi detail. Dengan cara masuk ke setting. Terus masuk ke lock screen. Terus masuk ke notification. Nah, di sini view style-nya itu kita bisa rubah dia. Kita bisa rubah ke detail ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, itu dia muncul ke detail-nya dia. Oke, sekarang kita masuk ke yang 4. Di sini baterainya, baterainya ini nggak muncul berapa persen ya. Jadi kita akan membuat dia biar muncul berapa persen di baterainya ini. Itu dengan cara setting masuk ke notification. Status bar. Di sini ada show battery percentage. Oke, kita aktifin dia muncul. Kalau kita nggak aktifin dia ya. Jadi ini bisa membantu kita mengetahui berapa persen baterai live kita. Oke, sekarang kita masuk ke yang kelima. Kita bisa merubah ya. Merubah ini, apa, button-button ini. Kita bisa rubah-rubah dia. Kita bisa rubah dia kiri-kanan atau yang mana sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara tekan yang tiga titik ini. Terus kita button order. Button order ini kita bisa merubah. Bisa merubah ke sini. Atau mau merubah ke sini. Bisa ya. Atau mau merubah ke sini. Boleh. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Oke, sekarang kita masuk yang ke tujuh. Yang ke tujuh itu kita bisa merubah. Karena di sini brightness-nya ini kan paling bawah nih. Kita bisa rubah dia di atas. Jadi kita gampang mengatur brightness-nya itu. Cara rubahnya itu dengan cara tekan tiga titik ini. Terus ini kita bisa rubah dengan status bar. Di sini. Sorry. Bukan yang ini. Tiga titik ini quick panel layout. Di sini show brightness on top. Jadi kita bisa memindahkan dia brightness-nya itu di atas. Oke. Dan kita lihat dia. Nah, sekarang ini sudah berubah nih di atas nih. Jadi kita bisa merubah posisi brightness-nya di atas. Nah, sekarang yang ke delapan ini kita bisa mengatur. Di sini ya sidebar ini ya. Di sini ada namanya sidebar. Kita bisa mengatur atau menggambar retangle ini. Tuh, seperti ini. Ya. Kita bisa mengatur dia. Dia ada tiga macam ya. Jadi ini bisa animasi atau menggambar. Menggambar oval atau segala macam screenshot-nya. Terus kita bisa, di sini ada kompas. Ada surface lever. Dan di sini kita bisa menambah. Shortcut-shortcut kita. Menambah apa saja boleh masukin ke sini. Oke. Sudah selesai. Oke. Oke. Dia sekarang sudah masuk ya. Di sini yang sidebar-nya ini. Oke. Sekarang yang ke sembilan. Kita bisa merubah tombol yang di sebelah kiri sini. Tombol-nya ini. Ini kalau ditekan dia. Dia akan muncul Bixby. Mati. Kalau kita tekannya dua kali. Dia akan menjadi foto. Terus kalau kita tekannya lama. Dia akan muncul ke baby Bixby. Kita bisa berubah dia. Dengan cara. Kita berubah dia ya. Dengan setting. Advanced future. Side key. Ini kita bisa berubah di sini ya. Double press itu. Kita bisa berubah. Quick launch camera. Atau open apps. Ya. Ya. Kayaknya quick launch camera sudah oke. Yang press and hold itu. Kita buat mematikan handphone ini. Dengan cara ini. Kita press and hold ya. Agak lamaan. Jadi kita bisa matikan handphone dengan cara press and hold. Oke. Sekarang kita coba. Ini lamaan. Nah. Ini bisa muncul tombol on off-nya atau restart-nya. Terus dengan cara merubah dari sini. Side key-nya ya. Karena di sini ada tombol on off juga. Cuma banyak yang gak tau ya. Cara mematikan atau merestart. Atau merestart. Merestart S20 Pro ini. Yang 10 apa ya. Oke. Untuk yang terakhir. Ini kita akan masuk ke. Ini. Foto. Di sini ada tiga macam. Yang biasanya video ya. Videonya ini dia. Default-nya itu dia di 8K. Kita bisa ubah dia menjadi 8K. Ya. Untuk videonya ya. Cara merubahnya di sini. Kita mau yang satu banding satu. Atau yang 8K. Atau full ya. Full HD. Oke. Oh iya ini dia. Satu lagi nih. Untuk ini. Untuk menambah menu-nya di bawah ini. Kita bisa dengan cara tekan tombol pensil ini. Jadi kita bisa click and drag. Kayak foot-nya kita bisa pindahin ke bawah sini. Yang kita sering pakai. Jadi. Kelihatannya lebih ini. Lebih enak buat kita ya. Gampang pakai-nya. Kalau udah kita save. Nah. Di sini dia akan muncul. Ada tambahan lagi. Ada tambahan. Kita mau single take. Foto. Video. Foot. Dan pro. Ya. Di sini udah muncul semuanya ya. Oke guys. Demikianlah 10 tip and trick. Dari Ronatec. Mengenai Samsung X20 Ultra. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini. Please like. Dan subscribe. Dan komen. Jika anda ingin bertanya seputar tip and trick ini. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Oke. See you on the top guys. Bye. Sub indo by broth3rmax